Bagaimana Rasulullah s.a.w. memperlakukan Al-Husain Orang-orang yang tahu Melihat sendiri Bagaimana Al-Husain diperlakukan oleh Rasulullah s.a.w. Orang-orang inilah yang menutup pintu dan jendela Saat kafilah Al-Husain melintasi kota Matanya melihat Mata mereka melihat tapi yang dilihat Hanya kebenaran yang tidak memberikan risiko Telinganya mendengar Tapi hanya mau dengar yang enak Hidungnya menghirup Tapi hanya menghirup yang wangi Tak mau menghirup Anjir darah Inilah perbedaannya Antara logika Karbala Dan logika Syam Antara Gadiriyah Dan Damaskus Antara Nainawa Dan pusat-pusat kekuasaan Para tiran Beda logika Justru karena logika ini Al-Husain berkata Aku tak melihat kematian Kecuali kebahagiaan semata Dan hidup Sebumi dengan orang-orang zalim Adalah menjemukan Logika Al-Husain Menurut kebanyakan orang Yang menjadikan Keuntungan Sebagai dasar Sebagai paradigma Sebagai logika dalam bertindak Terlihat aneh Mati ya mati Mana ada kematian kebahagiaan Kebahagiaan itu aman Nyaman Bebas Bersih Wangi Enak Itulah logika di luar Karbala Tapi logika Karbala Dan jangan Sekali-kali Sekalipun Jangan Beranggapan Bahwa orang-orang Yang terbunuh Di jalan Allah Itu mati Justru mereka hidup Dan mendapatkan Rizki dari sisi Allah Logika Karbala Melihat kematian Dengan cara itu Sementara Para saksi palsu Orang-orang yang Menganggap kebenaran Hanya merangkak-rangkak Di sudut-sudut Mehrab Dengan mulut Berkomat Kamit Berbisik dengan Tuhan Meminta kesejahteraan Dan jari-jarinya Mendindingkan butir-butir kaca Hanya itu yang dilihat Sementara Al-Hussein Dan Karbala Al-Hussein Dengan logika Ashura Dengan para pengikutnya Tidak melihat itu Dan karena itu Mereka melakukan Sebuah piknik Sebuah perjalanan Tapi bukan Pleser Bukan jalan-jalan No returns Satu tiket Pastilah Orang-orang yang menjadikan Keuntungan Kenyamanan Keamanan Sebagai paradigma Dalam bertindak Sebagai paradigma hidup Menganggap itu Sebagai kekonyolan Dan sia-sia Wajar Dan karena itu Al-Hussein Sengaja Membatalkan Tawafnya Di tengah Umat Yang berkeliling Yang ketiga Dihadapi oleh Al-Imam Abu Abdillah Adalah umat Silent majority Yang berkeliling Tetap Melanjutkan Tawaf Saat Muhammad Junior Membatalkan Tawafnya Berusaha Untuk membuktikan Bahwa Kaabah Adalah batu Adalah simbol Kaabah Dihormati Tapi itu Kaabah Batu The living Kaabah 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 yang hidup Kaabah yang Dipersembahkan Oleh Rasulullah Sebagai khazanah Yang harus Dijaga Justru Diabaikan Sehingga mereka Yang keliling Yang mengitari Kaabah Tapi melupakan Al-Hussein Taubahnya Mengelilingi Berhala Apa arti Sebuah kebaikan Tanpa Keadilan Apa arti Hidup Nyaman Dengan Kehinaan Itulah Yang berusaha Untuk dibuktikan Oleh Al-Imam Abu Abdullah Hussain Orang-orang Banyak Mungkin Heran Kita Kumpul Disini Untuk berduka Aneh Sementara orang-orang lain Ngantri Beli tiket Untuk lihat konser Jingkrak Jingkrak Teriak-teriak So Histeris Tapi menganggap orang yang Berkumpul disini untuk Sekedar memukul dada Dianggap aneh Bahkan dicemoh Padahal yang kita ratapi Yang kita ratapi Super Habib Yang kita ratapi Adalah orang Yang dihormati oleh Semua Mata Islam Banyak orang Nonton sinetron Bisa nangis Sampai ingusnya pun keluar Padahal tahu Itu palsu Fiktif Buatan Sebagian juga Bermuatan negatif Tapi heran Bahkan Mencemoah Ketika orang Kumpul disini Untuk menangisi Tragedi Faktual Sebuah Kejahatan Yang tak tergantikan Sepanjang Sejarah Apa yang Kita nangisi Bukan Al-Hussein Kita berkumpul Disini Tidak menyesalkan Terbunuhnya Al-Hussein Apalagi Dendam Dendam kepada Siapa Yazid pun Sudah mati Kita Meratapi Kebenaran Yang diinjak Injak Itulah Kebenaran Yang diinjak Injak Itulah Keadilan Yang ditendang Tendang Itulah Kebajikan Yang diseret Seret Karena itu Kita menangisinya Al-Hussein Justru Mencari Kematian Indah Itu Tak perlu Diratapi Apalagi Dendam Tak ada Dendam Justru Ini adalah Recharging Asuro Berkumpul Disini Bukan untuk Memberikan Dukungan Politik Tapi Ini adalah Turbin Ini adalah Gardu Energi Dimana Kita Melakukan Recharging Reload Memperbarui Eklar Memperbesar Optimisme Bahwa Kebaikan Kebenaran Ketulusan Pasti Akan Mengalahkan Keculasan Kemunafikan Dan Kejahatan Orang-orang Heran Kita Berkumpul Pake Baju Hitam Walaupun Baju Hitam Bukan Syarat Anda Boleh Pake Baju Apapun Selama Sopan Tapi Karena Kita Pake Baju Hitam Heran Padahal Mereka Orang-orang Banyak Orang Pake Baju Tak Senonoh Tak Ada Yang Persoalkan Orang Nyanyi Nyanyi Bahkan Liriknya Bermuatan Hal-hal Negatif Orang-orang Melakukan Itu Tapi Heran Melihat Kita Berkumpul Melantunkan Kidung Duka Bukan Untuk Semarang Orang Ini Untuk Super Manusia Prototype Manusia Contoh Dari Manusia Agar Kita Bisa Mengukur Agar Kita Punya Standar Dalam Menilai Agar Kita Punya Parameter Untuk Membandingkan Perbuatan-perbuatan Kita Kalau Tidak Apa Ukuran Bagaimana Kita Bisa Menilai Orang Bagaimana Ajaran Ini Akan Muncul Apabila Hanya Kumpulan Dari Ajaran-ajaran Tanpa Prototipenya Tidak 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 Tidak